Dan dindar lanjut dari hasil penunjuran aliran dana kasus Saudara Joko Chandra. Jadi setelah dilakukan penyelidikan terhadap objek perkara tentang aliran uang, yaitu yang menerima dan yang memberikan hadiah, sesuai dengan Red Notice, atas nama juga Saudara Jandra, dan sesuai dengan surat penyelidikan yang dikeluarkan oleh Hiltura TV Corp. Yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah kita mengklarifikasi atau memintai keterangan sekitar 15 orang. Yang sudah tempat keterangan. Kemudian yang kedua, kita penyidik sudah koordinasi dengan PPATK untuk mengetahui terhadap aliran dana. Setelah kita mendapatkan itu, kemudian penyidik melakukan kelar perkara. Ya tentunya kelar perkara ini diuruti oleh selain dari penyidik itu sendiri, ada dari Itmasum, kemudian ada dari DITPRO PAM, kemudian dari Birobasidik, Baris Krik, dan penyidik. Setelah kita melakukan kelar perkara, bahwa dalam proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Hiltura TV Corp, bahwa hasilnya kemarin pada Lirabu tahun 5 Agustus, kasus dari wadah ini dinaikkan menjadi tahap penyidikan. Dinaik tahap penyidikan. Tentunya di tahap penyidikan ini adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari lakunya, mencari siapa yang melakukan. Jadi intinya bahwa kemarin dari TV Corp itu melakukan penyidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyidikan, dikelihatkan dan sekarang sudah naik sidik penyidikan itu. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan, pengurusan reknotis atas nama Joko Segarto Candra yang terjadi setelah bulan Mei 2020 sampai jalan bulan Juni 2020. Sebagaimana dimasuk dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 2, pasal 11, pasal 2B suruh A, pasal 2B suruh B, pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan kita diundukkan ke pasal 55 KUHP. Jadi ini, teman-teman, tentunya nanti setelah melakukan sudah ditetapkan ke tingkat penyidikan, tentunya nanti penyidik tipikor daripada baris krim akan mendeklanjuti daripada apa yang sudah dilakukan penyidikan sebelumnya. Dan kita tunggu saja nanti bagaimana nanti untuk update berikutnya yang kita sampaikan dan apa yang dilakukan penyidik selanjutnya setelah kita menetapkan bahwa kasus tersebut menaik ke tingkat penyidikan. Itu, teman-teman. Dan kemudian kami sampaikan bahwa untuk kasus tipikor ini juga tentunya nanti akan kita mengambil kaitan berdetang dengan yang telah dikitalakan penyidikan. Semoga kita memiliki keterangan, dan terpenting fata hukum dan praduga tak bisa lain yang kita berdepankan. Itu untuk kasus tipikor. Dan kemudian pertanyaan kasus pidana umumnya, kasus pidana umum bahwa saudari adikah yang sudah kita caklalkan panggilan pertama, tidak hadil. Dan kemudian sudah kita kirim surat panggilan yang kedua. Yang rencananya nanti akan kita meleksan sebagai tersangka di hari Jumat besok, tahun 7 Agustus 2020. Ya tentunya, teman-teman misalnya penyidikan yang kedua adalah tidak hadil, penyidik bisa melakukan upaya paksa untuk melakukan penjemputan dari persangkutan untuk kasus itu. Itu, teman-teman, yang bisa kami sampaikan untuk siang hari ini, berkandangan update apa yang telah penyidik lakukan, berkandangan pidana umum dan pidana korupsi. Itu, teman-teman. Terima kasih. Ya, ibu. Kalau kita tidak akan berkandung, apakah sudah didapatkan inisial hal terhadap siapa yang menerima alasan-hal terhadap ibu? Kemudian untuk ambil kapal panggilan, kita akan mengatakan umum besok tidak hadir, akan ada kemungkinan untuk disesan paksa. Nah, ini apakah sudah ada surat panggilan yang terhadap ibu? Kita tidak akan berkandung, apakah sudah diperkandung, kita tidak akan berkandung, kita akan berkandung, kita akan berkandung, kita akan berkandung, kita akan berkandung. Berita dan tasus dipikur, ya, nanti makanya di dalam pejbijakan inilah yaitu serangkaian penyidik untuk mencari siapa pelakunya, ya disana. Siapa pelakunya ya nanti baru kita bisa melihat foto akum yang ada di lapangan. Tapi kita masih menunggu saja karena penyidik masih bekerja, nanti setelah kita bisa mendapatkan barang-barang yang kita sampaikan berikutnya. dan kemudian berkandangan surat panggilan ke saudari adika sudah ditalayangkan dan kita berharap karena juga dari persangkutan menyeram surat juga ke baris empori bahwa hari Jumat akan hadir makanya walaupun dia persangkutan itu menyeram surat ke baris klip minta perundangan pemeriksaan hari Jumat besok dan tentunya tetap secara imitrasi menjadi tetap melayangkan panggilan itu yang untuk dihadirkan hari Jumat untuk dibutuhkan keterangan sebagai persangkutan ya teman-teman kita masih dalam itu lima sorat untuk verifikasi ya verifikasi berbanding dengan khusus divikor utama divikor tetap dengan suap-nuap artinya bahwa ini masih dalam perjalanan dan nanti ini wajar pendidikan nanti ini memang kita bisa tahu setelah nanti kita doa dalam perjalanan kemudian terima kasih atas berkaitan selamat tinggal Terima kasih. Terima kasih.